Tuhan Jesus Christus, Tuhan Dari Amin Poros Anika Minamokarunan Sang Kursiang Nanti kumpas di pasion Wormin Patulukon Katanya di Bandar Laku Laku Pahalikita Jalan Mameleon Pada pesiang, hari waktu Pasion dengan kata Jesus Buat namis yang Sada Petrus 22 Mampu kasihan ayat 22 Saat ayat 22 Sada Petrus 2 Ayat 22 Saat ayat 22 Di hadapata Sombor Madero Dan Adon Dosa di Ula Ibanan Dan Jumpan Pakta Di Bagai Sampangan Dan Mengisah di Ibanan Bina Mala Kicak Dan Mengasuki Bina Mala Mampersuk Alahi Di Pasahat Duh 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 Sipi Duh Duh Di Hati Indonesia Duh 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 Ia Tidak Berbuat Bosa Dan Tidur Tidak Ada Dalam Dunia Ketika Ia Dicacimaki Ia Tidak Membalas Dengan Mencacimaki Ketika Ia Menderita Ia Tidak Mengancam Tetapi Ia Menyerahkannya Kepada Ia Yang Mengakiri Dengan Amin Demikian Membaca Tidak Tuhan Kudian itu Mata Saudara Dan Saudari Ibadah Fasional Bagi kita Adalah Untuk Mengenang Masa-masa Penderitaan Yang Yesus Penderitaan Yang Sampai Kepada Kepatian Namun Ada Yang Kita Lihat Dari Fasional Penderitaan Yesus Sampai Kepada Kementian Dalam Penderitaan Dan Kementian Yesus Justru Di sana Lahir Kepatian Bisa Lihat Berita Kesukaan Bagi Dunia Terdengar Kementian Membalas Semua Kutang Kampung Sakit Kejahatan Dan Kesalahan Kita Dipikul Ditanggung Yang Yang Sendiri Bapak Kita Terhadap Hibunya Dan Yang Terbesar Bapak Kitanya Membuktikan Bahwa Kuasa Tidak Berkuasa Lagi Dalam Setiap Diri Berk 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 Kep Berk 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 Setiap Kali Kita Mengikuti Masa Masa Sengsara Kristus Itu Adalah Masa Khusus Bagi Kita Spesial Bagi Kita Sebab Penentu Kesalahan Kita Masa Depan Kita Adalah Kematian Kristus Dan Sobat Membitannya Karena Itu Ketika Kita Memikuti Ibadah Pasion Seperti Ini Adalah Kali Yang Sangat Khusus Bagi Kita Menyegarkan Iman Kita Mengarata-ratai Halos Menambah Kekuatan Bagi Kita Karena Kita Melihat Yesus Yang Menderita Ternyata Dia Kuat Menjadi Kelapan Bagi Kita Karena Kita Juga Dalam Hidup Ini Mengarati Baga Penderita Mana Model Yang Harus Kita Ikuti Ketika Kita Menikuti Pasion Seperti Ini Di sana Kita Akan Mendapatkan Semalam Untuk Berjuang Bagi Menjalani Kehidupan Kita Menghadapi Penderitaan Dan Meneguhkan Arapan Kita Akan Kemenangan Dari Allah Bahwa Orang Yang Menderita Yang Berhumur Yang Setia Pada Akhir Dia Menang Jadi Langsung Mempat Tuhan Di Harap Bana Mengeliga Liga Burung Maduk Geduk Tersidam Moro Dan Inang Has Al-Mu Dan Kas Al-Mu Rohat Kan Oleh Kaloh Di Pasion Dan Kas Angis Sita Moro Tapa Tuka Cuma Agung Pasukut Dan As Dan Mereka Kira Kira Mengenang Sengsara Yesus Tidak Mau Mengajak Kita Merangisi Yesus Bukan Sekedar Membawa Kita Kepada Kesedihan Tetapi Menjadikan Pengalaman Yesus Itu Menjadi Kekuatan Baru Bagi Kita Membangkitkan Semangat Semangat Penderitaan Masa-masa Sulit Bahkan Maut Dan Penderitaan Ternyata Tidak Pernah Bisa Mampu Memisahkan Kita Dari Kasih Kalau Bapak Besok Daktar Siang Di Si Daktar Siang Di Penderitaan Daktar Siang Di Penderitaan Tolong Minoh Hati Demata Tuhan Kira Yesus Kristus Selama Kesetiaan Dan Kita Tetap Berkaut Padanya Kita Kan Disambut Dan Mereka Dan Penderitaan Apapun Itu Baik Penyakit Yang Tak Tunjuk Baik Kehidupan Yang Masih Tetap Seperti Itu Tapi Mari Kita Tetap Berjuang Melihat Yesus Yang Diterita Dan Yang Mati Tapi Mari Kita Lihat Juga Kemudangannya Yang Bang Diterit Itulah Yang Kita Dapatkan Setiap Kali Kita Memiliki Pasion Tuhan Yesus Ini Saudara Saudara Bila Kita Cermati Dengan Sot Bakti Ada Dua Ayat Ada Sebuah Fakta Yang Sangat Akurat Dan Tak Bisa Dibantah Siapapun Tentang Siapa Yesus Siapa Pribadi Yesus Itu Semuanya Sika Yesus Adalah Pribadi Yang Sempurna Yesus Adalah Pribadi Yang Suci Kudus Tak Bernoda Kejahatan Tidak Pernah Dia Sentuh Tidak Ada Dalam Mulutnya Ini Yang Disaksikan Pada Petrus Yang Saya Bercakan Bagi Kita Itulah Fakta Tentang Sosok Seorang Yesus Yang Kalau orang Daburi Mengatakan Yesus Itu Adalah Tukang Anak Tukang Yang Salah Seperti Manusia Berdosa Dan Beri Terbatasan Ini Pandangan Orang Jahudi Tetapi Yesus Itu Adalah Sosok Yang Sempurna Kudus Dan Mulia Dia Daburi Itu Fakta Yang Pertama Namun Fakta Yang Kedua Yang Juga Tak Bisa Dibang Untuk Rupanya Yesus Yang Sempurna Itu Yesus Yang Suci Dan Kudus Itu Tidak Lepas Dari Penderitaan Dia Juga Menalami Masa Sulit Maka Masa Krisis Bahkan Kematian Pun Harus Dilalui Oleh Yesus Yang Sempurna Dan Kudus Dan Maha Penulia Sudah 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 Fakta Ini Sekarang Diperhadapkan Kepada Kita Pengikutnya Kesisian Dikman Yesus Yang Lain Yesus Yang Sempurna Tak Berdosa Itu Rupanya Mengalami Penderitaan Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengatakan Yesus Itu Tidak Menderita Dunia Ini Mengatakan Yesus Itu Menderita Mengalami Masa Masa Sulit Masa Krisis Masa Kritis Jadi Kalau Kita Mengenang Ini Maka Ketika Kita Mengenang Penderitaan Tuhan Yesus Maka Kita Kaling Ingat Tidak 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 Setelah Apalagi Penderitaan Yang Aku Alami Selurus Di Ujian Mal Selurus Kekian Alam Aku Kekian Selurus Tidak Menaja Atau Pemuda Begitu Dia Kutus Dari Pacarnya Sudah Mengurun Sehari Pahari Di Dalam Kamarnya Seolah Dia Orang Yang Paling Menderita Paling Terbeban Dalam Hidup Ini Kisah Sempurna Ibu Dan Tidak Tergosah Ibu Ibu Alami Penderitaan Baik Ya Amang Dan Inang Kita Membuka Mata Program Kita Bahwa Penderitaan Adalah Bagian Hidup Manusia Bagian Hidup Dari Orang Yang Hidup Ada Pertanyaan Seperti Bagaimana Supaya Kita Tidak Menderita Jawabnya Apa Ya Jangan Hidup Selama Kita Hidup Penderitaan Itu Menjadi Bagian Tapi Itu Jawaban Yang Menjadi Menjadi Sebenarnya Tapi Yang Mau Dikatakan Tidak Ada Orang Yang Tidak Menalami Penderitaan Tetapi Baiklah Penderitaan Itu Kita Sebagai Bagian Hidup Kita Atau Kita Katakan Penderitaan Itu Teman Kita Kalau Itu Teman Kita Bagian Hidup Kita Kita Harus Menjaga Tinggallah dalam Yesus Adakan kuasanya Maka kekuatan Yesus Menjadi kekuatan juga Cuma Tuhan Kalau kita perhatikan Dalam menghadapi penderitaan Yesus tidak berpengaruh Dengan situasi yang berubah Yang ia alami Banyak orang Ketika situasi hidupnya Berubah Maka dia akan melakukan Terus kejahat dan lain-lain Sama seperti Petrus Sebelum Kematian Yesus Petrus sangat percaya diri sekali Tuhan Kembalapun kau pergi Aku akan turun kepadamu Sampai lahipun aku siap Belum ada disana Penderitaan Masih enak-enak hanya memikir Yesus saja Tetapi begitu situasi berubah Apa kata Petrus Tiga kali Dan kutat dari Saya tidak kenal dia Saya tidak tahu apa yang kamu katakan Ah Saya tidak tahu Jok-jok Kita sama ini Ketika kita mengalami Hidup senang Sikap-sikap Bahagia Tetapi begitu berubah Kita tulis Tetapi Disebutkan tadi Sikap-sikap Sikap-sikap Diserahkan kepada Bapaknya yang di surga Bapak di surga itu jauh Lebih mempunyai keadaan kita Kondisi kita Hidup kita Dia jauh lebih mampu Melindungi kita Membentengi kita Dan memberi jalan keluar Bagi kesulitan-kesulitan kita Bahkan Lebih berkuasa dari Penderitaan kita Amal Lakinan Apa yang ditunjukkan Yesus ini menjadi Keladan bagi kita Saat menghadapi Masa sulit Penderitaan Bahkan ancaman Yang sekalipun Segera berseduh Kepada Allah Datanglah kepadanya Mohonlah Pengasihannya Dan pertolongannya Dia ada dekat Dengan kita Tuhan bukan saja Sangat melepaskan kita Dari kesulitan-kesulitan Justru dia Membekami kita Dengan kekuatan-kekuatan baru Ketahanan kekuatan Dan kita mampu Memangkul Saudara-saudara Sebagai anak-anak Allah Seperti sikap Yesus Ini menjadi beladan Bagi iman kita Bagi kita Bagi kita yang Terus menerus Yang ada di Penderitaan Bagi kita Bahwa Penderitaan Adalah Menjadi Pelajaran Bagi kita Untuk tetap Selama hidup Kita tetap Bertahan Dan bertahun Padanya Maka ancaman Kematian Bukan dari Sesuatu yang Melakukkan Sebab Kristus Sesuatu yang telah Menaklukkan Kuasanya Baiklah Melalui pasion ini Mari kita Hadapi Penderitaan kita Masih-masih Penderitaan Keluarga Memasuk Anak Di pekerjaan Di kantor Di tenang Keluarga Menghadapi Tiga Anak-anak 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 Kemudian Marilah kita Hadapi Setiap Pergumulan kita Apakah Ketika itu Kita sakit Atau Sampai Sekarang Kita masih sakit Marilah kita Hadapi Karapan-karapan Kita Cita-cita Kita Keribuan-keribuan Kita Yang belum Terkabungkan Dari tahun Ketahun Marilah kita Belajar Dari Penderitaan Tuhan Yesus ini Yang setia Yesus tidak kalah Tetapi Konsekuensi Kesetiaan Yesus Dia harus Menjadi Ternyata Orang-orang Yang mengikuti Kristus itu Tetap juga Harus Menalami Penderitaan Tetapi Sejujurnya Dia sudah Menang Karena Dia tidak pernah Mengingkai Imannya Pada Kristus Marilah kita Memandang Di hidup ini Dari sulit Pandang Allah Kacamata Allah Kalau kita Memandang Diri Dari Kacamata Kita Maka Semuanya Bersulat Dan Belak Sebagai contoh Misalnya Memandang Ada seorang Yang amat Kaya Raya Menderita Stres Kemudian Refresi Berat Lalu Kena Setup Dan Kemudian Mari Biang Biang Hati Bukan Karena Kekurangan Atau Kekayaannya Berkurang Tetapi Hanya Karena Buna Deposibonya Turun Misalnya Setengah Persen Itulah Orang Yang Melihat Hidup Ini Pake Kacamata Hidup Tetapi Ada Orang Yang Melihat Dari Sudut Pandang Allah Ada Orang Pan Punya Deposibonya Satu Sent Tetapi Dia Tetap Bisa Tidup Jadi Tergantung Bagaimana Kita Melihat Dari Si Orang Kaya Hidup Mati Bukan Karena Hartanya Kurang Hanya Karena Bukan Deposibonya Terus Si Orang Yang Kedua Tidak Punya Deposibonya Malah Tapi Hidupnya Tidak Tidak Stres Dan Fes Jadi Iman Kata Alkitab Adalah Memandang Hidup ini Dengan Kacamata Allah Dengan Sudut Pandang Allah Tidak Memandang Hidup ini Dari sudut Apa Yang Kelihatan Tetapi Dari sudut Apa Yang Ada Dibalik Yang Tidak Kelihatan Artinya Memang Bagi Orang Yang Tidak Kecaya Tidak Kecaya Kehidupan Dibalik Yang Tidak Kelihatan Hanya Orang Orang Yang Beriman Yang Bisa Melihat Dibarik Daripada Yang Tidak Kelihatan Seperti Dikatakan Dikatakan Oleh Kaudus Dalam 24 18 Sebab Kami Tidak Memperhatikan Yang Kelihatan Melirik Yang Tak Kelihatan Karena Yang Kelihatan Adalah Sementara Sedangkan Yang Tak Kelihatan Adalah Ketal Mata Orang Kecaya Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Yang Justru Adalah Ketal Amang Dan Apa Yang Terjadi Ketika Kita Dalam Iman Memandang Hidup Ini Apa Yang Kita Lihat Dalam Hidup Ini Memang Hidup Ini Tidak Bebas Dari Penderitaan Kesulitan Tantangan Soalan Dan Jangan Tetapi Dengan Kacang Mata Iman Apa Yang Kelihatan Menjadi Lain Sama Sekali Penderitaan Itu Kita Lihat Dengan Kacang Mata Iman Itu Bukan Jadi Penderitaan Lain Dalam 2 Korinus Sobat Ayat 17 Dikatakan Seperti 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 Penderitaan Rina Yang Sekarang Ini Penderitaan Yang Kita Alami Di Dunia Ini Penderitaan Rina Sebab Penderitaan Rina Yang Sekarang Ini Mengerjakan Bagi Kami Kemuliaan Tekal Yang Melibih Sedara Raya Jauh Lebih Besar Daripada Penderitaan Kami Itulah Yang Dikerjakan Oleh Orang Penderitaan Bukan Orang Bukan Yang Kelihatan Sekarang Ini Kalau Kita Hanya Berharap Di Dunia Ini Saja Kita Orang Yang Paling Mengerita Di Dunia Jadi Penderitaan Dari Kacaman Iman Kita Itu Akan Menjadi Bagian Daripada Duk Hati Sama Seperti Seorang Ibu Yang Sedang Bersalin Untuk Melahirkan Pada Waktu Ia Mengalaminya Ia Memang Merasakan Sakit Sekarang Sangat Sakit Tetapi Dibandingkan Dengan Ketuniaan Pertama Yang Ia Miliki Yang Atas Ia Miliki Sakit Itu Tidak Ada Memang Sakit Tetapi Sekarang Penderitaan Yang Dia Alami Menjadi Bagian Daripada Kebagian Bui Talum Sahit Natalidei Sia Taneng Dikiri Dibana Aku Akan Pertama Maluk Pertama Pertama Dan Sebenarnya Itulah Inti dari Kehidupan Kristian Kita Ketika Paulus Juga Dalam Roma 8 Ayat 37 Tetapi Dalam Semua Kita Lebih Daripada Orang Orang Yang Menang Oleh Dia Yang Mengasihi Kita Orang Kristen Lebih Daripada Orang Orang Yang Menang Menang Itu Bukan Karena Dia Tidak Pernah Kalah Dalam Hidup Ini Kita Pernah Jatuh Kita Pernah Bersantung Kita Pernah Kalah Jadi Menang Yang Dimaksud Bukan Karena Bukan Berarti Kita Tidak Kalah Dalam Hidup Tetapi Kemenangan Kita Adalah Di Dalam Dia Di Dalam Yesus Yang Mengasihi Kita Karena Kita Tidak Meninggalkan Iman Kita Meskipun Penderitaan Datang Mengkara Kita Itu Makanya Paulus Menatakan Juga Dalam 2 4 4 8 9 Dalam Segala Hal Kami Dibidas Namun Kami Tidak Terjebit Kami Kami Sakal Namun Tidak Putus Kami Dianya Namun Tidak Ditinggalkan Sendirian Kami Ditinggalkan Namun Tidak Dinasah Artinya Apa Alam Dari Di Semua Situasi Yang Paul Sadabi Dia Memenangkan Semua Situasi Meskipun Mereka Ditindas Tapi Kami Tidak Kercati Karena Ada Tuhan Menolong Meskipun Kita Habis Atal Support Pitya Runduk Pitya Tetapi Kita Tidak Tidak Masa Itulah Orang-orang Yang bergimana Ketika Kita Dinalihaya Tetapi Sebenarnya Kita Tidak Ditinggalkan Oleh Kristus Jadi Boro Di Kusah Sampai Kuria Dibur Tidak Ditinggalkan Ditutup Dibakar Sebenarnya Tuhan Tidak Menegarkan Tidak Itu Persaksian Dari Paul Meskipun Kita Dihompas Tapi Kita Tidak Dinas Tapi Kita Tidak Kristus Kristus Sekarang Ini Perhidupan Kita Di dunia Sekarang Ini Hampir Dalam Segala Kita Ditingas Ditempat Dihompaskan Disudukkan Dipinggirkan Bata Didepas Keluar Sampai Muncul Istilah Minoritas Bahkan Di beberapa Tempat Kita Dianyai Namun Sesungguhnya Allah Berada Di Bidak Kita Sesungguhnya Orang Orang Yang Menang Kaman Nami Dajat Koma Katali Atau Mari Kita Dibuti Firmat Tuhan Melalui Ibadah Pasion Jangan Kita Bersedih Jangan Menang Menurut Rata Semarang Manit Di Mana Ono Dibati Jisus Dan Kita Menurut Rata Tuhan 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 Amin Kita Berdoa Tuhan Alhamdulillah. 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 Amin.